Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman waktu Bogor Jawa Barat dan hari ini saya akan mendokumentasi tentang kebun durian bawar saya teman-teman ini kebun duriannya baru berumur satu tahun dua bulan teman-teman pasca tanam dari ketinggian kurang lebihnya 60-70 cm teman-teman dan sekarang kondisinya seperti ini teman-teman dan ini durian ini tanpa perawatan tanpa pengairan teman-teman yang seperti ini akarnya habis dimakan kuk kalau bahasa Bogornya atau ulat tanah dan ini lumayan bagus teman-teman pertumbuhannya keluar trubus dia ini juga lumayan bagus teman-teman umurnya satu tahun dua bulan pasca tanam dari ketinggian 60-70 cm teman-teman dan ini di sini lokasi ini jenisnya bawar semua teman-teman ini sudah agak besar teman-teman umurnya sama yang nantinya teman-teman akan saya videokan juga mengenai durian Ochi sama musakingnya juga karena kita nanem ada di empat lokasi teman-teman ini baru saja dicangkulin tanahnya agar gembur ketika kena air hujan penyerapan airnya lebih banyak teman-teman tidak terbuang maupun airnya tersimpan di dalam pokok durian sudah sebesar ini teman-teman pohon duriannya yang waktu kita tanam itu dari ukuran sangat kecil dan ini saya berbagi cerita aja sama teman-teman maupun yang penghobi durian sekaligus untuk mendokumentasi saja teman-teman ini lumayan bagus teman-teman ini total keseluruhannya untuk tanaman bawar nya teman-teman ada 240 ya teman-teman namun ya biasalah namanya tanaman makhluk hidup ada yang mati juga ada yang stres atau sakit teman-teman karena di lokasi ini sangat amat banyak mengenai ulat tanah atau bahasa kampung yaitu gatem atau apa ya selain gatem aku katanya di bawah-bawah juga ada teman-teman cuma kita nggak sampai ke bawah videonya di sini khusus durian bawar semua teman-teman mungkin teman-teman segini aja berbagi cerita dan pengalamannya teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton atau silahkan teman-teman di komentari untuk berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman yang jelas ini kebun durian saya tanpa pengairan dan teman-teman hanya mengendalkan air hujan cukup sekian teman-teman video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan teman-teman di komen atau teman-teman juga silahkan di subscribe agar teman-teman juga tahu mengenai perkembangan kebun durian saya yang selanjutnya agar kita berbagi-bagi ilmu maupun sharing pengalaman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih